Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih guys di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi nih guys untuk kita saksikan Di adegan pertama kita pun bakal diperlihatkan lagi Dengan alur yang semakin bikin kita darting nih guys Nampaknya siasat dan rencana busuk dari bulan pun ingin memiliki Ken Nampaknya ia pun sudah mulai jatuh tinta terhadap Ken Dan ia pun akan menggeser Maudie Posisi Maudie pun akan digeserkan oleh bulan Di lain sisi dimana kali ini Arman pun sudah merencanakan sebuah rencana lagi Apabila dirinya bisa memisahkan antara Maudie bersama Ken Tentunya ini adalah suatu keuntungan bagi dirinya Nampaknya disini Emily pun mendengarkan hal tersebut Emily pun disitu akankah sangat murka terhadap Ken Apakah mungkin juga disini Emily pun akan menceraikan Arman Karena memang siasat Arman berencana busuk untuk menjual semua keuntungannya Demi memanfaatkan keadaan yang ada Lantas seperti apakah ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobster di depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys tanpa basa-basi juga dan tanpa lama-lama Kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana diadakan perlama terlihatlah pada saat itu Ken bersama suster Wulan Nampaknya Ken pun disitu sangat begitu menyayangi kedua anaknya Namun nampaknya disitu terlihat juga suster Wulan Yang memang kali ini geragat gerigitnya yang sangat begitu mencurigakan Nampaknya ia pun mempunyai niat dan ia juga mengungkapkan dalam hati Kalau dirinya akan menggeser Maudie dari posisi istrinya Ken Nampaknya ia pun mulai jatuh cinta terhadap si Ken Apakah mungkin juga disini suster Wulan akan menjebak Ken Agar supaya nantinya perpisahan diantara Ken dan Maudie pun akan terlaksana Karena memang ini adalah kenyataan dari si Bebengus Anita nih guys Bebengus Anita yang selalu membuat kita pun dibikin darting dengan kelakuan dan sifatnya Tentunya membuat suster Wulan pun disini dengan soma wena Ia pun akan merencanakan nantinya Ia pun akan menjebak Ken Dan ia juga tidak akan pernah Mendapatkan jatah dari Anita apabila rencana pun tidak berjalan dengan mulus Dan kita keser juga di adegan lain nih guys Nampaknya Atar pun disitu sedang dirawat Dan tanpa diduga dan tanpa disengaja Madina pun berkenyataan ingin membesuk Atar Namun Madina pun disini terkejut Ketika melihat ada Rian yang disamping Atar Sehingganya disini Madina pun akhirnya mengetahui bahwasannya Rian adalah adik dari Atar Ternyata mereka pun bersaudara Nampaknya Madina pun disini sangatlah begitu terkejut ketika melihat keakraban diantara keduanya Lantas apakah yang nanti diucapkan oleh Rian kepada Madina Apakah mungkin juga Rian disini akan berkata jujur dan mengungkapkan semuanya tentang rahasianya selama ini Dan bahkan Atar juga disini masih belum paham dan masih belum juga mengetahui Karena memang calon mempelai pria pada saat itu dari Madina adalah Rian Dan nampaknya Atar pun disini akan mengetahui semuanya Dan tentunya ini rahasia dari Rian pun akan terbongkar ketika Atar pun mengetahui semuanya Dan kita geser juga nih guys di adegan lain dimana kali ini ada seseorang yang menyamar sebagai dokter Karena memang pada saat itu Vanessa pun sedang berbaring di sebuah rumah sakit Nampaknya kali ini dokter Dylan pun memergoki dokter gadungan tersebut Lantas siapakah dokter gadungan tersebut yang ingin bersegera membawa Vanessa dari rumah sakit itu Nampaknya disini dokter Dylan juga memberitahu kepada Maudie Bahwasannya ia menemukan seseorang yang menyamar sebagai dokter Dan disitulah Maudie pun terkejut ketika mendengar ungkapan itu dari dokter Dylan Nampaknya Maudie pun disini sangatlah begitu khawatir tentang keadaan Vanessa Yang mungkin Maudie juga berpikir kalau itu adalah orang suruhan dari Tante Dinda Nampaknya Tante Dinda pun akan mengetahui bahwasannya Vanessa sedang di rumah sakit Tentunya disini Rama pun akan sangat cemas apabila Rama pun mengetahui hal ini Disinilah Maudie pun berprediksi dan berpikir bahwasannya itu adalah orang suruhan dari Tante Dinda Nampaknya di lain sisi juga disini Atar pun yang sudah dibesuk oleh Rian Nampaknya Ria pun terkejut ketika mengetahui adanya Faisal yang ingin berkeniatan menjenguk Atar Namun nyatanya disini Faisal pun belum mengetahui bahwasannya Atar itu adalah anaknya dari Eddie Dan begitu juga saudara darinya Rian Tentunya membuat Faisal pun akan semakin murka Dan tambah lagi Atar pun tidak akan pernah diizinkan dan direstui bersama Madina Lantas seperti apakah ceritanya? Apakah mungkin juga disini Rian pun berpura-pura sebagai teman dari Atar Dan kita keser juga di adegan lain nih guys Nampaknya kali ini Emily bersama Arman pun mendatangi penjualan bunga dari Ken Begitu juga dengan Maudie Nampaknya Ken pun disini sedikit rasa curiga terhadap Arman Karena memang Ken pun sudah mengetahui siasat dan rencana busuk dari Arman Sehingganya Ken pun disini selalu berhati-hati Dan di lain sisi juga disini terlihat juga Arman Yang memang kali ini Arman pun berpikir dan mengungkapkan dalam hatinya Kalau dia sudah bisa memisahkan Ken bersama Maudie Tentunya akan menjadi keuntungan yang besar bagi dirinya Namun dengan sikap disitu Emily pun mendengarkan semua perkataan dari Arman ini Dan apakah yang akan dilakukan Emily ketika mengetahui rencana dan siasat busuk dari Arman ini ya guys Apakah mungkin juga disini Emily pun akan menceraikan si Arman Karena memang yang sudah kita ketahui nih guys Arman yang sangat begitu licik tentunya dia pun akan menghasut lagi Emily Agar supaya Emily pun tidak murka dan tidak marah lagi terhadap dirinya Namun sepertinya kali ini tidak ya guys Sepertinya Emily pun akan berontak dan melakukan akan yang mungkin Dia tidak akan pernah lakukan pada saat itu Semoga aja Emily pun tersadar Kalau siasat Arman pun tidak akan pernah berhenti untuk membohonginya Lantas seperti apakah alur cerita selanjutnya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Dan saksikan terus video-video berikut terbaru dari channel ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini